Hai banyak di YouTube tutorial pasang tapi di belakang ini terlalu tidak pernah ditanyakan selesai di ini diikat kita bisa lihat ok guys hari ini ini kita memberikan video tentang pemasangan stabilizer mobil ya saya tahu seperti itu namanya kalau misalnya salah tolong teman-teman bisa komen di bawah yang biasanya itu iklannya bufer bufer atau apa nih jadi nanti akan saya tampilkan video sebelum saya memasang dan setelah saya pasang dan bagaimana proses pemasangannya ini hanya khusus di Avanza all new 2014 Oke seperti videonya kita akan mencoba memasang sendiri nih stabilizer buffer dari ya MT ini isinya untuk ini mau dipasang di Avanza di Avanza di Avanza di Avanza Hai saya agak selalu ya seperti ini ya ada dua nih pasang di pernya supaya katanya nanti empuk dan nanti kita lihat seperti apa hasilnya dan saya akan tunjukkan juga video untuk sebelum memakai ini di mobil seperti apa pemandangannya jadi tadi di mobil sudah ambil video ini belum dipasang dan hari ini kita akan mencoba memasangnya oke seperti apa untuk dongkrak dulu ya supaya pernya itu di ini dan kalau teman-teman mau dongkrak itu harus disini ya di sini nih di sini nih Avanza sudah ada yang sudah disediakan nih supaya kuat jago yang begini ya di sini jangan di tempat lain biasanya taruh tempat lain kalau ini jangan jadi kalau mau dongkrak disini kadangkala itu ketika di bengkel di dongkrak sembarangan ini nih ini ada masuknya tempat lain di sana di sini kalau tidak akan sudah siapkan ya teman-teman ini tadi air air ini di dikasih sabun ya ini saya sabun saya ambil sabun ini aja sabun ini atau sambung mobil ini 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 nanti gunanya adalah untuk mencuci ini ya kita kasih ini untuk mencuci vegasnya ya atau supercarnya tadi sama untuk memudahkan waktu kita masang buffernya atau stabil stabilizernya karetnya itu ya oke setelah didongkrak selesai kemudian kita lihat sini sudah tinggi ya bandnya sudah jadi gampang sudah gampang ini gampang disentuhin ini kita bersihkan dulu ini ya pakai sabun tadi kita bersihkan kotor ini supaya mudahkan pemasangan ya ini kotor kita bersihkan kotornya ini penampakannya sudah selesai di ini diikat hatinya bisa lihat hasilnya seperti apa ini sangat kokonya ini ini tengah jadi ada tiga ini ada enam ini kena dua sini lagi dua sini lagi dua oke seperti itu sudah kita coba turunkan dongkraknya ini menurut kalau dibengkel harusnya pasangnya disana ya tapi kebanyakan orang yang pasang disini pasangnya disini pasangnya disini kebanyakan dibengkel pasangnya disini akhirnya panjang Piot seperti saya sebelah sana itu Piot sudah ceot bukan begininya baterai harusnya seperti ini ini aman karena pas di rangka bodi seperti itu pesan dua kurang belakang memang agak sulit kita mau pasang ini pasang tadi kaya harus lepas ban tapi kalau mau lepas ban dari awal boleh tapi kaya nya masih bisa sudah bisa lah ada karena sudah renggang jadi ini bisa kelihatan dari bahannya oke jadi guys pasang sendiri itu cuma di video ya kalau di video YouTube itu kalian pasang sendiri itu enak memang kita bodi bengkel tapi ternyata susah kalau misalkan jadi baik kita akan coba lagi lepas ban seperti apa nanti kita lihat jadi tadi itu susah payah kalau kita tidak lepas ban susah jadi kita tetap lepas ban ini bisa dipasang belakang banyak di YouTube tutorial pasang tapi di belakangnya ternyata-nata tidak pernah ditayangkan ternyata susah di belakang jadi kita harus lepas ban lepas ban baru bisa masukkan karena ujung ini susah sekali dia masukin jadi teman-teman kalau mau pasang borde ini pas-pas bukan pas-pas benar ini mudah-mudahan tidak terlepas enak begitu ya kasih saja oke jadi tinggal kita ikat saja teman-teman enggak usah enggak usah enggak usah tinggal kita ikat saja jadi ya kotor lah karena memang tadi ini kan kotor sekali dia oke teman-teman seperti itu ya nanti kita setelah sudah kita pasang nanti semua jadi sebelah juga kita akan pasang seperti ini oke seperti itu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati שמ�anzi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!